Menteri Pertahanan yang juga capres pemilu 2024, Prabowo Supianto mengklaim Indonesia akan jadi lumbung pangan dunia dalam 2 hingga 3 tahun ke depan. Hal ini disampaikan Prabowo saat menghadiri Wisuda Sarjana Universitas Kebangsaan Republik Indonesia di Bandung, Jawa Barat. Dalam pidatonya, Prabowo menyinggung soal suasembada pangan hingga food estate. Prabowo kemudian menyebut Indonesia bisa suasembada pangan bahkan jadi lumbung pangan dunia dalam 2 hingga 3 tahun ke depan. Kita sebentar lagi kembali suasembada pangan, kita tidak akan impor makanan dalam 2 hingga 3 tahun lagi. Kita bahkan akan menjadi supplier, kita akan menjadi lumbung pangan dunia. Terima kasih.